Halo Sobat Jager, ketemu lagi di channel saya, Heri Jager Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu Dan tentunya dilancarkan rezekinya ya Tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasa Tahan menghadapi pandemi ini Kalau pergian jangan lupa pakai masker Jauhi kerumunan Rajin-rajin cuci tangan di air mengalir Rajin berolahraga Supaya badan tetap bugar Jadi kemungkinan terbapar COVID-19 itu lebih sedikit Dan jangan lupa vaksin ya Oke, ini Hammer and High Cribbon Yang dijadikan tactical Ini punyanya Bapak Sudarman Dari Kabupaten Sindenreng, Rapang Sulawesi Selatan ya Sudah lama banget Bapaknya pesan Tapi ya Saya karena ada halangan ini itu Jadinya lama bisa jadi ini ya Ini Enhike Ribbon warna ungu Menggunakan Regol Taiwan Dispring stainless Terus Terus Bisa jadi ini Nanti mana cocoknya bisa saya pakai yang Dispringnya stainless Atau kah dispringnya yang coklat ya Mana yang lebih stabil Itu yang saya pakai nantinya Sementara ini yang terdapat di dalamnya yang stainless Terus itu pakai tabung Taiwan 500 cc Pakainya ini Laras Polymec Laras Polymec Alur 6 Panjang 55 cm Pakai serobong OD 25 Terus pakai popor model belakang pacul Kayak gitu Ini udah Kias popor Lalu Ini dikerjakan dengan Manual kayak gitu Yang bikin di tempat pubut Ini aja Bikin deratnya ini ya Kalau selebihnya ini pakai manual Pakai bor Pakai gerinda Pakai gergaji Bahannya ini Dural seri 6 Untuk Penutup trigger Penutup trigger dan Trigger pakai Dural seri 6 juga Kalau ini Untuk Relnya Pakai Dural seri 6 juga Dan rel ini import Seperti itu aja Ayo Popornya model pacul As popor Sekarang Pasang Seperti apa Nantinya bentuknya Oh ya ini Yang punya Menginginkan Tanpa adapter Regul ya Jadinya langsung Dari Chamber Ke regul Ke tabung Tanpa melalui adapter Jadinya adapter ini Dicopot ya Ini dicopot dulu Ini juga ya Tuh Ini Pairnya Sudah di set Ke posisi V Regulnya Seperti ini Sebuah Sebuah Selamat datang Sampai jumpa Nanti Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati info tambahan ini regul saya ganti manometernya pakai yang lebih jelas ya biar terlihat jelas kayak gitu kalau pakai manometer yang aslinya bisa bentuk V ini juga bisa tidak mentok tapi biar terlihat jelas aja kalau yang manometer aslinya kan indikator isinya kurang detail kayak gitu ini masih udah bisa ya seperti itu ini ini aja dulu selamat menikmati 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 beratnya sekarang berapa ya ada pun berat dari unit ini tanpa tele ya 3170 ini ya tanpa tele 3 kilo 170 gram ini ya harga dari unit ini 5,2 juta harga dari unit ini 5,2 juta oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati